Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan KTP nya terus mbaknya siapanya dia mbaknya siapanya dia sayang ini sebenarnya saudara jauh sih saudara kate sama kate nenek sama nenek gitu lah oh oke oke sudah ada nomor yang sudah dihubungin dari KJRI mbak ya sudah ada nomornya sudah sudah semuanya sudah lengkap ya meninggalnya di mana mbak di rumah sakit di rumah sakit ini ada beberapa anak yang ninggalin uang di sini mbak kalau mbaknya nggak keberatan saya bisa sumbangkan pada keluarganya yang membutuhkan jadi ikut bela sungkawa jadi mbaknya kalau tidak keberatan bisa minta rekening kan nanti pak bilangin keluarganya soalnya saya kan bukan itu nanti saya tanya mau nggak gitu ya mau nggak gitu soalnya saya kan ada anak-anak setiap kali kan kesini ninggalin uang buat sedekah jadi saya tidak akan pakai uang itu saya berikan pada orang yang membutuhkan jadi mbaknya yang meninggal itu sudah berapa lama di sini mbak? di sini sekitar 6-7 tahun tahun-tahun tapi ini pindah ini pindah majikan baru saya sakit apa mbak? kalau boleh tahu benarnya saya sakitnya itu benarnya saya sakitnya itu ini juga apa ya ada benjol dan gitu tapi kok tahu-tahu kok dia kumah gitu waduh kumah di rumah sakit kakak darinya ke kakaknya bukan ke saya kakaknya kan turut di sini tapi udah pulang indol gitu loh oh oke jadi tapi kumah di rumah sakit 2 hari apa 3 hari gitu loh tadi malam dia harus nabarin kalau ninggal tapi ini belum ada info sih sebenarnya orang kakak itu belum ada ada sana ada laporan iya nggak apa-apa boleh nggak aku minta doa sama temen-temen yang di luar sana sederhana bantuan alfatekah namanya siapa biar bisa disampaikan jadi nggak tanya keluarganya Celui nggak nggak apa-apa oke oke terima kasih wellbeing على dasar okay ini pagi tadi SMS saya dan kebetulan saya bukan belum buka SMS jadi minta informasi bagaimana caranya menghubungi Kak Jiri agar agar keluarganya di Indonesia bisa Mengambil jenazahnya Jadi meninggal semalam Saya kurang tahu sakit apa Tapi katanya ada benjolan Masuk rumah sakit 3 hari dan koma Semalam meninggal dunia Saya tidak tahu identitasnya secara langsung Karena Saudaranya Juga harus intai izin di keluarganya Di Indonesia Saya pribadi tidak berani Untuk memberikan informasi lebih lanjut Tapi saya cuma ingin meminta doanya Buat teman-teman yang di luar sana Saya minta maaf Karena Informasinya tidak jelas Jadi saya tidak tahu yang mana satu Sekali lagi Saya minta bantuan doa Dan Telah meninggal dunia saudara kita Salah satu saudara kita Semalam Ini keluarganya menghubungi Keluarganya lagi yang di Indonesia Biar semuanya Bisa Bisa diproses dengan cepat Saya Saya pribadi ada beberapa uang Yang ditinggalkan disini ya Dari Mbak-mbaknya itu Yang datang kesini Tinggalin uang Jadi saya selalu bilang Uang-uang ini adalah Uang sodakoh dari kalian Saya akan kembalikan pada kalian Yang membutuhkan Jadi uang-uang ini adalah khusus buat Saudara-saudara kita yang membutuhkan Kalau ada yang meninggal dunia Ataupun sakit di rumah sakit Jadi Uang-uang yang kalian sumbangkan itu Saya akan memberikan balik pada yang membutuhkan Jadi buat keluarga yang di Indonesia Yang telah ditinggalkan Semoga diberikan kekuatan Dan buat anaknya Semoga kuat juga Buat suaminya Dikuatkan Saya tidak bisa ngomong apa-apa Karena Kita ada di perantauan Hidup dan mati Hanya rahasia Tuhan Dan hanya Tuhan yang tahu Begitu juga dengan Anda dan saya hari ini Saya Ikut berbelas ungkawa Semoga arwahnya diterima Oleh Tuhan Yang Maha Esa Dan buat keluarga yang ditinggalkan Semoga dikuatkan Dan jika Keluarga mengizinkan Kami memberikan sumbangan sedikit Untuk Untuk keperluan Jenasa Ataupun sedikit sumbangan dari kalian Semuanya Yang memberikan pada saya Yang diberikan pada saya Dengan senang hati Saya akan Kirimkan itu ke Indonesia Buat teman-teman yang lainnya Yang saat ini berada di rumah sakit Saya cuma bisa bantu doa Semoga dikuatkan hatinya Pikirannya Dikuatkan tubuhnya Dan semoga Segera diangkat penyakitnya Bisa beraktifitas Seperti sedia kala Bisa menjalankan tugas-tugas kita Dan bisa kembali ke Indonesia Dengan keadaan sehat walafiat Dengan membawa rezeki Dengan membawa kebahagiaan Buat keluarga yang ada di Indonesia Dan buat mbak-mbaknya Yang saat ini baru datang dari Indonesia Yang masih dalam masa-masa percobaan Yang saat ini masih dalam masa-masa penyesuaian Saya berharap Semoga kita semua dikuatkan Itu aja dari saya Semoga dikuatkan Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas kita semua Semoga semua makhluk bahagia Anda bahagia Saya bahagia Semoga kita semua bahagia Dan bye-bye